Pihak Paten Nasdem merasa geram terkait dengan pernyataan PDI Perjuangan yang meminta agar dua menterinya dicopot dari Kabinet Presiden Jokowi Dodo. Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali kemudian menduga bahwa PDIP ingin mengambil jatah kursi Menteri Nasdem. Ahmad Ali juga meminta agar PDIP tak membuat gaduh suasana politik di awal tahun ini. Ali lantas menyindiri pihak PDIP apabila ingin mendapatkan tambahan kursi, maka sebaiknya mengatakan langsung pada Presiden Jokowi bukan malah menyampaikan di media. Menurut Ali, kegaduhan tersebut dapat memunculkan adu domba antara Nasdem dengan Presiden Jokowi. Ali kemudian mengklaim bahwa Nasdem selama ini selalu mendukung sejumlah kebijakan pemerintah termasuk kenaikan harga BBM. Ia pun mengakui bahwa keputusan tersebut membuat Nasdem harus menerima konsekuensi yang ada. Mantan ketua fraksi Nasdem di DPRR ini pun menyarankan agar semua pihak tenang dalam menyikapi situasi yang ada. Seperti tak melontarkan pernyataan provokatif atau konspiratif di publik. Pasalnya, hal tersebut dapat membuat kondisi sekenakan Nasdem kontra dengan Presiden Jokowi. Sebagai informasi, sebelumnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyinggung pernyataan ketua DPP PDIP, Jarad Sehful Hidayat yang meminta dua Menteri Nasdem yakni Mentan Syahrul Yassin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sri Tinurbaya untuk dievaluasi. Hasto menyindir Mentan Syahrul yang sempat menyatakan akan mengekspor beras ke China, namun ternyata tak sesuai dengan yang diharapkan. Ia lantas mengingatkan jika ada Menteri yang terkena risafel, maka tak dikaitkan dengan urusan politik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!